Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning class How are you this morning? I hope you are in a good condition Okay, before we start our lesson Let's pray together Praying Start Finish Okay students, don't forget to make your attendance list for our meeting today Jangan lupa untuk membuat daftar hadir kalian di pertemuan kita kali ini Okay students, are you ready to learn? Nah, kalian harus tetap semangat Di masa pandemi COVID-19 seperti ini Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung Setidaknya kita bisa saling menyapa Secara online seperti ini Dan jangan lupa Kalian di rumah tetap menerapkan protokol kesehatan Seperti mematuhi dan menerapkan 3M Yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir Dan yang kedua, menjaga jarak Serta memakai masker Apabila kita mematuhi protokol ini Pasti kita akan terhindar dari wabah virus COVID-19 Okay, do you remember our material last week? Yes, it's about instruction Anyone of you can mention the example of instruction Salah satu dari kalian tolong sebutkan Contoh ungkapan memberi perintah Atau menyuruh Okay, good You are still remember our material last week Now I have a question for you Miss punya pertanyaan untuk kalian Do you ever watch a movie at the bioskop? Pernahkah kalian menonton film di bioskop? Pastinya pernah Nah, pasti kalian juga akan mengajak seseorang untuk menemani kalian menonton film di bioskop So, how to invite your friend to join with you to watch the movie at the bioskop? Lalu bagaimana caranya kalian mengajak teman kalian untuk ikut kalian menonton film di bioskop? Bagaimana kalian menonton film di bioskop? Bagaimana kalian mengucapkan atau mengajak mereka? Hari ini kita akan belajar mengenai ungkapan mengajak Apakah kalian tahu apa itu kalimat atau ungkapan mengajak? Nah, invitation is a request, a solicitation, or an attempt To get a person to join with us in an event Sebuah ajakan itu adalah sebuah permintaan atau usaha seseorang agar orang lain bisa ikut dengan kita dalam suatu peristiwa atau suatu event Nah, the purpose of our tutorial Tujuan kita mempelajari tentang invitation atau ungkapan mengajak ini adalah Yang pertama, supaya kalian dapat mengidentifikasi Mengidentifikasi bentuk ungkapan mengajak secara formal dan juga bentuk mengajak secara informal Dan yang kedua, supaya kalian dapat merespon ungkapan dari ajakan seseorang Well, there are two types of invitation The first is formal invitation and the second is informal invitation Formal invitation is used when you invite someone in a formal situation or place or the formal place and etc Formal invitation atau ungkapan mengajak secara resmi itu digunakan saat kalian berada di tempat yang resmi Kemudian pada situasi resmi dan kepada seseorang di tempat yang resmi seperti itu And the second is informal invitation Ungkapan mengajak secara tidak resmi Is used digunakan saat kalian berada di tempat yang tidak resmi Kemudian situasi yang tidak resmi dan kepada seseorang di tempat atau di waktu yang tidak resmi Nah, berikut ini contoh-contoh ungkapan formal invitation atau ungkapan ajakan secara resmi The first, would you like to go to the mall Saturday night? Apakah anda mau pergi ke mall malam Sabtu atau Sabtu malam? And the second, will you see a movie with me? Apakah kamu bersedia menonton film bersama saya? The third, I was wondering if we can see a concert tonight Akan bagus sekali jika anda mau menonton konser nanti malam And the fourth, I would like to invite you for dinner tonight Saya ingin mengajak anda untuk makan malam Nanti malam Oke, now repeat after me Would you like to go to the mall Saturday night? Will you see a movie with me? I was wondering if we can see a concert tonight I would like to invite you for dinner tonight The example of informal invitation Contoh dari ungkapan mengajak secara tidak resmi Is the first, do you want to go to the zoo? Apakah kamu mau pergi ke kebun binatang? How about going to the mall together? Bagaimana jika pergi ke mall bersama-sama? Let's have dinner on Sunday Mari kita makan malam di hari minggu Mari kita makan malam di hari minggu Mari bermain tenis bersama-sama Now, repeat after me Do you want to go to the zoo? How about going to the mall together? Let's have dinner on Sunday Let's play tennis together To understand informal invitation and formal invitation Setelah kalian memahami Apa itu ungkapan mengajak secara formal Bagaimana contoh-contohnya Di mana kita harus menggunakannya Di mana kita harus menggunakannya Informal invitation Ngkapan ajakan secara tidak resmi Di mana harus menggunakannya Kapan dan dengan siapa Now, you have to understand To respond Kamu harus memahami Bagaimana merespon suatu invitation Atau ajakan dari seseorang Nah, there are two responses In invitation Ada dua cara dalam merespon sebuah ajakan The first is accepting invitation Yang pertama menerima ajakan The second is refusing invitation Yang kedua adalah menolak ajakan Accepting invitation issues Menerima ajakan itu digunakan Saat kalian setuju dengan ajakan Yang diberikan oleh kawan kalian Atau orang lainnya While, sedangkan Reviewing invitation Itu digunakan saat kalian menolak ajakan Yang diberikan oleh teman kalian The example of Accepting invitation Contoh Ungkapan Atau respon Saat seseorang Menerima ajakan Dari seorang lainnya Sure What time? Tentu Kapan? It sounds like A good idea Kedengarannya bagus I'd like to Saya mau I'd love to Saya suka Oke Baiklah Now read it after me Sure What time? It sounds like a good idea I'd like to I'd like to I'd love to Oke Well, if you don't agree with someone's invitation Saat kamu tidak setuju dengan ajakan yang diberikan oleh seseorang You should You have to Review it Kamu pasti akan menolaknya So To Reviews the invitation You have to State The proper statement Untuk memberikan kalimat penolakan Kalian harus menggunakan Kata-kata yang sopan Agar tidak menyinggung orang yang mengajak Di example of Reviews the invitation Contoh dari menolak sebuah ajakan The first is It sounds good but I can't Itu sebenarnya kedengaran bagus tapi saya tidak bisa The second No thanks Tidak, terima kasih I love too but I can't Saya ingin Tapi saya tidak bisa No But thanks for inviting me Tidak, tapi terima kasih telah mengundangku atau mengajakku It sounds great but I don't think I can Itu terdengar bagus tapi saya sepertinya tidak bisa I'm afraid I can't accept your invitation Saya takut saya tidak bisa menghadiri undanganmu Now repeat off for me It sounds good but I can't No thanks I love too but I can't No but thanks for inviting me It sounds great but I think I can't I'm afraid I can't accept your invitation That's all the explanation about the invitation and the response Itu semua penjelasan dari ungkapan ajakan dan juga responnya Miss harap kalian bisa memahaminya dengan baik Berikut akan Miss berikan contoh kepada kalian di dalam sebuah dialogue Let's see the dialogue Okay, after you see the dialogue Setelah kalian melihat sebuah dialogue Kalian pastinya tentunya lebih faham lagi tentang materi invitation kita pada kali ini If you have a question you can ask now Okay, next I will give you exercises I hope you can do the exercises well Okay, enough Now let's conclude our material today Mari kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kita kali ini So, today we have learned about invitation Hari ini kita sudah belajar tentang invitation atau ungkapan mengajak Well, invitations, there are two types of invitations Formal invitation and informal invitation Ungkapan mengajak secara resmi Dan ungkapan mengajak secara tidak resmi Ungkapan mengajak secara resmi digunakan saat Kita berada di tempat yang resmi Situasi resmi dan kepada seseorang yang berada di tempat dan situasi yang resmi Sedangkan informal invitation digunakan saat Kita berada di tempat yang tidak resmi Situasi yang tidak resmi Dan kepada seseorang yang berada di tempat yang tidak resmi Dan juga situasi yang tidak resmi I hope you can use it, can bisa menggunakan ungkapan invitation tersebut di konteks yang tepat atau tempat-tempat yang tepat And the second, you can respond, kalian bisa merespon sebuah ajakan dari seseorang dengan baik dan benar serta tepat Oke, well that's all our material for this meeting, itu semua materi kita di pertemuan kali ini I hope you understand the material well, miss harap kalian bisa memahaminya dengan baik And for the next meeting, you will be better Dan untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa lebih aktif lagi, lebih baik lagi And keep spirit for your study, tetap semangat dalam belajar Walaupun sekarang kita belajar secara daring, tidak letak muka Keep spirit to do your exercises, tetap spirit, tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru khususnya English Thank you for your nice attention, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh